Jajaran kepolisian Polres Moro Jambi berhasil meringkus dua pelaku kejahatan dengan kekerasan atau yang biasa disebut begal. Pelaku yang beraksi di wilayah hukum Polres Moro Jambi, tepatnya di desa Bukit Baling, kilometer 51 kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi. Modus operandi yang digunakan pelaku yaitu dengan menghentikan kendaraan yang melaju di jalan lintas dan menodongkan senjata api kepada korbannya. Kemudian korban dibawa ke perkebunan kelapa sawit lalu diikat di pohon sawit dan mulut korban dibekap dengan menggunakan lakban. Setelah mengikat korban, pelaku langsung melarikan mobil milik korban. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan dari kedua pelaku yaitu 1 unit mobil truk koldiesel warna kuning, 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 5 butir amunisi, 1 lembar STNK mobil truk, tali yang digunakan untuk mengikat korban dan 1 buah lakban warna hitam. Kedua orang pelaku yang merupakan spesialis begal yang kerap beraksi antar provinsi ini berasal dari Jakarta. Kedua pelaku berhasil liringkus di persembunyiannya di wilayah Damasraya, Sumatera Barat, yang berencana akan menjual hasil kejahatannya ke daerah Solok, Sumatera Barat. Kedua pelaku dijarat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Perkara penjulian dengan kekerasan yang tadi ditanyakan Bigel tadi. Terjadi di tempat kita, TKB-nya ada di jalur lintas timur, kilometer 51. Kilometer 51 desa Begit Baling, kejamatan segeran Kabupaten Muara Jawa. Modus operandi yang telah dilakukan para tersangka, yaitu dengan menyetop atau memberhentikan kendaraan di jalan. Itu pada saat ini. Itu yang sudah diamankan. Yang pertama adalah satu unit mobil drug cold diesel. Dengan okol PE9060. Itu nomor SDNK. Kemudian satu buah kunci kontak. Kemudian satu kucuk senjata api rakitan JBS revolver. Kemudian ada lima amunisi, lapan warna hitam yang dikudakan tersangka untuk mengikat tangan dan melapan mulut. Dari Jambi, Jeki Santoso, Triberata TV. Salam Triberata. Jaman hukuman maksimal 9 tahun.